Terima kasih. HRD baru. HRD ya? HRD itu apa? Tugasnya ngurusin karyawan. Kalau ngawur, dipecat. Makan hati-hati kalau kerja. Juna! Kenalkan, HRD baru kita. Ini ngapa pada diri sini? Kalau gua sepanduk lagi, gua yang mau nonton bola kerja. Gini lho, Pak Juna. Kita ini mau nyampein keluhan. Semacam pesan gitu sang buha HRD. Mbak Juni yang ngatur. Cari masalah sih, si Joyce. Dia pasti kerja di sini maksudnya mau ngerjain Juni. Sekarang malah karena batunya. Gua sih udah kapok ngerjain Singapak. Asok barisan sih itu ayo cepetan. Eh? Kamu ngikut-ngikut juga ya? Hah? Makanya, Bu. Bu, kita tuh harus bisa hidup rukun dan tetep ngejaga tali silaturahmi. Seperti yang saya jelasin tadi, silaturahmi itu selain indah dipandang, berarti kita juga sudah mengikuti ahlak Nabi. Yaitu ahlak yang muli, mulia. Eh monyum, monyum, monyum. Monyum kaki, kaki. Monyum. Saya sih cuma ingetin aja ya. Sebaiknya kalau pengajian, jangan mainan HP. Eh, udah pada rempong ya. Siapa yang main? Orang gua lagi ngeupdate. Aduh, Bu Sofi. Aduh, Inyong minta maaf. Inyong kesiangan. Tadi tuh Inyong pergi ke pengajian dulu. Inyong pikir sebentar ternyata panjang tenan. Laila, Laila. Baru aja telat sekali udah repot. Gapapa. Kan kemarin-kemarin kamu kerja terus lembur sampe malem. Tapi yang penting sekarang. Tuh. Was botak mau dinyapakin lagi. Nah gini nih Baruana. Sore-sore gini nungguin pacar selesai kerja. Terus jalan-jalan deh. Ah, tiba. Ah non. Ah, ah ah. Isi yang ada. Ah, nanti ah. Apalagi. Ah, nanti ah ah. Pnikahin, kemudian. Tentang hidar. Tentang hidup. Ketika pagi. Gokit. Tentang hidup. Ketika kepikiran. Eh, eh, eh! Lo ngapain disini? Ini, Kiye. Ini nyong ngantrin Mas Pasa mau meniksa Mbak Harede. Siapa yang bilang gue sakit? Habisinya khawatir, tadi kan Mbak Harede udah stress ngeliat orang-orang demo. Rusuk gitu. Yaudah, nyong panggil Mas Pasa aja takut Mbak Harede kenapa-napa. Setahu banget, Cindy! Emang ngertin gue sakit sekarang, kan? Menurut lo gue sakit, pak? Itu yang mana? Nah, Bapak Kapos tadi udah mulai, duluan katanya mau ganti shift, ganti shift, ganti shift, periksa aja mas-masa. Gini-gini Joyce, mendingan sekarang lu gua periksa dulu, kalo lu kenapa-napa, ntar gua diambilin bokap lu, ayo sini. Nggak-nggak, nggak mau. Cek, tuh kan panas, buka mulut. Gak apa-apa bareng deh. Stop, nanti gua beneran sakit. Udah deh, pergi, pergi. Nanti, 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 nanti. Baru sehari kerja di sini udah stress, stress. Emang gara-gara Juni? Gua kan kesini karena mau deket sama Juna. Kenapa jadi banyak kerjaan sekarang? Coba. Terus Juni? Terus Juni nih gak di gue lagi. Dasar. Dokter gak jelas. Sop pamer. Sop pamer. Ada apa Juni? Ada apa Juni? Jadi, barusan ada maling di sini, Pak. Kebetulan saya datang cepat, jadi maling udah pergi. Cuman mobilnya sudah terlanjur. Bunyi alarmnya. Gimana sih kamu? Jangan bikin malu dong. Gimana kalau sampai mobilnya pas saya hilang? Atau bahkan mobil saya hilang. Nanti biar saya bicarakan sama tim security. Ya harus itu. Kamu kan main anjur di sini. Pangan kamu. Ahem, ahem. Mas ya, Juni. Saya duluan ya. Oh iya, Pak. Hati-hati, Pak. Ingat. Hati-hati di jalan, Bapak. Iya, iya. Kok bisa, Mas? Untung gak apa-apa. Lah, kok itu Bapaknya bos besar yang jalan-jalan? Kayaknya mobil bos kamu mogok deh. Gak mungkin. Orang itu mobil mewah, Mas Masak. Juna. Iya, Pak. Bisa tolong dorong mobil saya? Tuhan. Ayo. Ayo. Bapaknya bos, Semangat ya! Duluan ya! Udah cukup ya pak ya? Sekarang kalau bapaknya mau balik lagi ke sini, tungguin aja rambutnya kalau udah tumbuh. Kalau belum tumbuh jangan balik dulu ya pak ya. Dan jangan lupa kalau udah sampai kasir, bayar dulu duit ya. Ya? Makasih Lela ya. Ya 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 ya. Lela, yuk! Saya anterin pulang sekalian. Enggak usah, Bu. Inyong kan tadi kesiangan, biar inyong lembur aja sambil nyuci. Gak apa-apa, denger ya. Ngelayanin pelanggan kayak barusan itu sama aja kayak kamu lembur satu bulan. Udah cepet, pokoknya saya anterin kamu sampai depan rumah. Lah, kepribian kie. Kepribian nanti kalau Bu Sofya ketemu Juni bisa-bisa inyong dipecat. Aduh! Lela! Ini dong, rumahnya kamu? Iya, Bu. Ih, enak banget ya. Asri! Iya, rumah sederhana, Bu. Enggak kok. Kalau gitu sekarang, saya panggup pulang ya. Iya, iya. Makasih Lel. Sama-sama dihanterin, nyong. Iya, gak apa-apa. Ah. Wah, ayy. Joko! 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 Tuh cokok, maafin cokok ya Bu Yaaas Cokok nih loh ah Manggil saya Sopi Cokok Hati berbisik dalam cahaya Bagaikan belati menghujam di dada Cinta abadi kekal selamanya Musim boleh berganti tapi wajah tak akan terlupa . Bu 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 Kada apa tuh? Oh bahaya Buat gawat tak iya Sampur sama nyonya Nyonya Jun Juni Jun Woi Juni, Juni, tidurnya lanjut di rumah aja. Bangun dong. Tatap matainya. Hah? Orang merem gitu gimana netapnya? Ya gak mungkin hipnotis lah. Bu. Maaf, Inyong cuma mau ngingetin. Ini udah sore nanti kalau lama-lama kemaleman pulangnya. Bu, eh iya kenapa? Udah sore, nanti kemaleman lho. Kata siapa udah sore Layla? Ini masih siang. Saya mau lama-lama disini gak apa-apa kok. Lagian, kamu gak tau sih. Saya ini sekarang baru ketemu lagi sama mantan pacar saya waktu SMP. Mantan? Kita dulu kan sering balas-balasan pantun ya kan Joko? Ih kenapa sih ini ayam? Tiap saya nyebut Joko, kok malah dia yang nyaut? Iya maaf, kebetulan itu namanya sama. Ini namanya juga Joko, Bu. Nah kan nyaut. Haduh, kasian banget sih kamu Joko. Nasim kamu kok disamain sih sama nama ayam? Ya udah ya Layla, saya pulang dulu ya. Oh ya Bu. Iya kalau gitu pulang, saya pamit duluan ya. Hati-hati ya. Ya. Eh tapi, Sopi, Sopi. Bahannya kempes. Enggak, gak belet Joss. Enggak belet Joss sama sekali. Kayak-kayak aja tuh. Eh, eh, eh. Enggak belet Joss. Kamu ini gimana sih orang bansai jelas-jelas kempes? Kok baik-baik aja sih? Ini bisa pulang kalau kayak begini. He, Layla. Gimana sih? Jelas-jelas bansai kempes. Kalau saya kenapa-napa? Gimana? Gimana ya? Bisa kok gantiin bansai kempes. Iya. Iya juga sih. Kamu itu memang selalu bisa diandalkan. Iya. Joko! Maaf ya. Woi! Wey! Gue masih pengen hidup. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Oh, maaf ya. Aku jadi ngerepotin kamu deh. Kagak. Kagak ngerepotin. Oke, ayah emang kagak bisa diem. Apalagi kalau ada yang bisa sambil dicop. Mami, nih kenalin, namanya Sophia. Dia temen SMP Papi dulu. Sophia, kenalin. Bini namanya Rahmi. Oh, halo. Oh, iya. Kita ini kan cuman temen ya waktu SMP. Bukan mantan pacar. Yang suka kirim kiriman pantun. Bujuk, si Sophia gak kompak banget sih. Gak tau api bini gue kayak pacar. Jemburuan nya minta ampun. Apas banget dah hidup gue. Sendiri ku telah lama menyendiri. Mendambakan cintaku yang sejati. Sendiri ku telah lama menyendiri. Mendambakan datangnya seorang kekasih. Mungkinkah ku menemukannya. Oh, Tuhan pertemukanlah kita. Dimana, oh dimana. Cinta yang sejati. Ku cari, ku cari. Telah lama mencari. Ternyata, oh ternyata. Tak perlu mencari. Karena, karena. Kamulah orangnya. Karena, karena. Kamulah orangnya. Kok seorang? Karena, karena. Kamulah orangnya. Arroh! 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 Tidak! Arroh! Tidak! 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 Loh, gue pikir siapa lo? Eh, aduh gue ngapain nih pake baju gembel kayak begini ha? Haid, ini bukan gembel, ini adalah peran tukang tambal ban naik daun. Saksikan di bioskop-bioskop kesayangan anda di belayar plastik. Lo rupenye mendalami karakter jadi tukang ban begitu ha? Ya iya hatu abang. Nah, gue ada ide. Lumayan juga nih. Gue kerjain ah si aktor kesorean ini. Ah, berarti lo bisa dong pasang nih ban? Ya bisa tuh. Ayo lah. Cepet deh. Coba pasang nih tuh, bisa gak? Ya bisa tuh abang. Eh, jangankan masang ban. Masang konde aja bisa. Serius? Kamu bisa pasang konde? Mau gak kerja di salon saya? Hehehe, nanti saja tuh neng cantik kalau A.A.S. Sulaiman sudah mendapatkan peran menjadi tukang salon naikin teh ya. Eh, berisik. Bisa pasang gak sih? Cepetan. Eh, iya iya kakak cantik. Meninggalak pisan sama adik teh. Juga macan. Jadi kamu ini adiknya Jeng Rahmi. Pantes ya, mirip banget. Hehehe. Pantes ya... Pantes ya,いたive- eh lama bener pakai keker-keker tahu nih KTnya mau pendalaman peran jadi tukang ban begini aja nggak bisa ngayatin awal deh gagal jadi aktor gagal emang ceritanya kayak gitu Bang eh nih ceritanya teh tukang tambal ban tidak bisa masang ban hehehe Jeng Rami Pak Pak Joko Bu Sofi gimana kalau seandainya kita ngopi-ngopi dulu di rumahnya Inyong Inyong bikinin kopi Inyong bikinin teh siapa tahu nanti Pak RT atau Hansip dateng jadi bisa minta bantuan gitu gimana bubar-bubbar udah udah deh ini aja nggak bisa udah deh bubar-bubbar gampang doang cuma lu sabar doang gaya lu pendalaman peran lu ya adek lu ngapain monyong-monyong begitu pasang oh dibantuin nggak UPP pasang bar minggir-minggir eh minggir eh minggir eh minggir eh eh sono lu bukan dipasang ngerti sana katanya oh disini ya Allah kaya Halo, Assalamualaikum Hah, sate tegal Ih, Ibu, Rana yang lebih jauh lagi apa? Ini kan harus naik kereta dulu kalau mau beli sate di tegal Alah, nangkainya juga dijual itu sate tegal Pokoknya aja mulai ya kalau belum dapat sate tegal Ibu penyen banget, Alah Lewes ya, Jun Eh, lelelel, Bu Lelelah, Mas Masa, gawat Ibu Ninyong hamil lagi Ah, yang bener Iya, ini barusan telpon Ninyong Lagi ngidam, sekarang minta sate tegal Dimana belinya coba Eh, eh, mas, mas! Itu ada sate tegal tuh Itu kan sate tegal ada dari sana Heh, itu seder, mas abangnya ya Habis ibu Ninyong kan maunya itu Beli yuk, eh berhenti Mas Ayo PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 2 Bapak! Ayo pulang! Tunggu enak tuh! Kalau ada dendam... Kamu tuh kenapa sih? Kamu tuh udah gak sayang sama almarhum kakamu Mas Adam? Kenapa sih masih bahas perempuan pembawa sial itu? Terima kasih telah menonton! Eh Man gimana caranya lo sekep itu si Puah? Eh ayo tempok, Pan Leman teh lagi pendalaman Pran jadi tukang tambal Ban. Masa jadi pereman? Kalau ganti oli baru eces. Terserah deh lu mau ganti oli kek sambil ngeces kek. Pokoknya gimana caranya si Puah lo sekep? Kalau kagak lu kagak gue empanin. Bapak ada urusan sama abang hipar lo. Ayo Pih! Ayo Pih! Kita selesai kan? Apa lagi nih? Pokoknya papi harus inget perjanjian kita sebelumnya. Kalau siapa yang ketauan punya gebetan harus cabutin bulu ketek. Sosohanmu Pih! Eh denger aja lo. Berserah bangku cahaya. Perjanjian anak perjanjian. Ayo sekarang papi cabutin bulu ketek Pami. Masalahnya bukan cabutin bulu ketek. Berserah apa? Ini maki telur. Pih! Cabut bulu ketek Pami. Ini udah sengaja papi tiara. 2 tahun. Masalahnya aku sakit dan bau. Dasar. Kamu bau juga. Eh wah. Budang dimana? Oh kamu butuh dandang. Papakapos? 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 Bapakapos? 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 Kayak suara cuh nih. Bapakapos? Mana mungkin dia disini? Wah ini gila. Ini gila. Kok sampe halusinasi gini? Bapakapos? 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 Bos? Ya? Bapak Kak Bos? Kabur? Eh? Ini kan malem Jumat ya? Jangan-jangan? Aduh! Mama, pokoknya bahan mobil mama biar pasnya yang benerin. Soalnya bahaya mah, kan udah botak. Ma kenapa kalau botak? Eh, Bapak apa kabar pak? Kok udah kesini lagi sih pak? Kalau nggak salah kan waktu itu Layla bilang, Bapak balik lagi ke salon kalau rambutnya udah tumbuh. Mama, itu siapa ya ma? Pelanggannya Layla. Ma, Masya boleh nggak minta sesuatu sama mama? Boleh aja. Kau mau minta apa sih? Tapi jangan sampai minta dibotakin ya. Jelek tau. Bukan. Jadinya dia marah deh. Ma, sebenernya pasnya minta mama maafin Juni. Bukannya kita diajarin untuk saling memaafkan. Kan nggak baik mah kalau ada dendam. Kamu tuh kenapa sih? Kamu tuh udah nggak sayang sama almarhum kakamu Mas Adam. Kenapa sih masih bahas perempuan pembawa sial itu? Astagfirullah. Bukan itu maksud pasnya mah. Ih, terserah. Mama nggak peduli. Pokoknya setiap kamu sebut nama Juni, Mama nggak mau bahas sama apa lagi. Mama! Mama! Berat juga ya. Kirain nenteng. Bip! Eh. Mau nanti. Oh ini. Aku lagi ngurang-urangin stok makanan kecil buat anak-anak. Coba kamu lihat. Benak banget stoknya di belakang. Aduh, yang mata nggak sih? Eh, maaf mbak. Harede. Hare! Ini, ini kita semua banyak stok cemilan di seproduk ini. Nah, gimana caranya supaya kita kurangin stoknya? Gampang. Kita makan rame-rame aja mbak Harede. Terus juga entai sendiri. Gampang. Ah! Nah, ya! Ya... Ya! Ya, ya! Ya! Ya. Ya, ya. Ya, ya! Ya, ya! Ya, ya! Ya, ya! Apa ini? Kan kita tambah harga deh, kita harus cari cara Gimana supaya snack anak-anak laku, ya kan? Itu saya tahu Ini buat apaan? Ada macan-macan segala Pikir Halloween apa? Eh, ora-ora halo-halo Ya, ini penting Halo-halo, halo-halo Bandung? Ini buat apa? Ya kan kita pakai lah Kan kalau anak kecil ada macan kita di super makan Seneng, jadi beli snack Iya kan? Tuh mbe, ide kamu brilian Saya suka Ya udah kamu pakai Oh iya tenang aja Tapi gua pakai bos juga pakai Ini buat gua pakai bos Eh, ingat, mata padar Jadi macannya harus meyakinkan Itu bagus Yuk Blik Buk Flik Karna, karna Kamulah orangnya Karna, karna Kamulah orangnya Joko! Joko! Ibu manggil saya. Eh, bapaknya Joko. Enggak, Gie. Inyong lagi cari ayam inyong sih, Joko. Pagi-pagi inyong lagi mau kasih makan tapi mabur. Gimana kalau saya bantuin? Kita cari sama-sama, eh? Nanti gimana ya kalau mamaknya marah? Hahaha. 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 Oh, kia judulnya. Joko mencari Joko. Hahaha. Joko! 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 Begitu. Saya sebagai pejabat ujung tombak MKRI sangat bangga punya warga yang menjaga silaturah minyak. Selalu kompak jebret! Shhh! Jangan keras-keras, eh. Saya paham. Kalau begitu, silahkan dilanjut. Saya mau permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silahkan. Joko! 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 Joko itu, Pak Joko ya. Berani-beraninya ngeduktin di kelelak. Nggak takut, Pak. Sama istrinya si Mpuk Rahmi itu yang balaknya kayak muacan. Wih! Cerem! Siapa lagi si Joko itu? Waduh! Hei, sekarang mana? Menyiak, menyiak nih. Menyiak juga kalau kamu. Aduh, kemacan. Aduh, kemacan. Pak Macan, tolong ambilin duit aku dong. Dikolong tuh. Ya om, duit temen saya om. Sipu? Iya, dikolong tuh. Iyaaay! Merjain! Hah? Mana siap sih? Pak! Semua orang tua ngerjain! Apa ketawa? Beli! Kok Bapak Akbos ngejarinya? Kamu nggak main berhenti? Hei! Gimana sih anak saya dibikin nangis kayak gini? Sudah tahu mau belanja malah dibikin nangis. Gimana sih? Bisa kerja masih? Bisa kerja masih? Bisa kerja masih? Bisa kerja masih? Mbak! Ya, itu nangis. Bisa kerja, Mbak! Kemenangis nangis. Mbak! Bisa kerja, Mbak! Ini nangis anak saya! Ini nangis anak saya! Anak saya dibikin nangis. Lain nangis, Mbak! Sudah ayo, kita masuk belanja di sini. , kamu akan menangkan semangis untuk kamu lakukan. Terima kasih. Bapak-bapak. Intip-intip tanda ya? Sumbarangan, dia itu andai saya. Cuma beda bapak, cuma beda ibu. Oh iya! Cuma direbut sama dia. Tambahan hati saya tanya direbut. Sekarang tunakan saya Tuan Joko. Padahal sudah punya istri, diambil juga. Tuh, lempahin orang itu. Maaf bang, saya buru-buru malah saya bosing. Joko. Macis. Banyak bener yang mau saingan sama gue. Hari ini pake kejaran-kejaran. Kuping gue dicewar lagi. Sial banget sih. Pokoknya gue bete hari ini. Tapi kenapa gue harus mikirin si Indeyeso ternusin? Kan dia ngerepotin gue. Apa kabut? Eh, kamu ini kalau masuk ke kantor saya, ketuk pintu dulu. Itu, 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 itu. Pernah, adorak. Pernah, porno. Kamu duduk. Jangan berdiri. Gak usah liat, duduk. Makanya ketuk pintu dulu. Jaman belum? Aman. Jangan ngeliat bawah. Liat mata saya. Eh, eh. Bapaknya Bos, Inyong mau cerita. Kayaknya tuh akhir-akhir ini Inyong selalu ngeliat Bapaknya Bos dimana-mana. Kayak semalem ya, Inyong ngeliat kayak ada hantunya Bapaknya Bos. Ini pasti Inyong kejar-kejar. Bapaknya Bos? Bapaknya Bos? Bapak! Duduk! Jangan berdiri! Iya. Hantu-hantu, sembarangan kalau ngomong. Pak Malik! Mau pikir saya udah emagum apa? Kamu kangen kali sama saya? Mana inginkan saya? Masa kangen sih? Mana mungkin Inyong kangen sama Bapak? Kayak Bos orang tiap hari ketemu. Kalau kangen itu, Inyong kangen sama Sabina Inyong di kampung. Sekarang gede-gedud kan iya udah ganteng. Hehehehe. Sabi terus dipikirin. Nih, saya punya kerjaan buat kamu. Kamu tambahin stok telur ayam. 20 kilo. Ayam? 20 ya? Tepaknya atas tangan. Tepaknya atas tangan. Tepak! Jangan berdiri! Tepak! Ooooooh... Jadi gitu ya sama ini? Dasar ganjen. Bisa nyata ya? Sini. Tepak! Tepak! Pasti sekarang nyata! Oke. Sekarang giliran lo deket-deket sama Juni. Tapi ntar... Gue udah siapin surprise buat lo Juni. Ntar... Yang sudah siapin. Tepak! 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 Jadi pasukku datang. Oh bener. Rahmi. Tetempo. Tuh, cokok. Terima kasih telah menonton.